Kalau memang kamu mengundang saya, saya akan ke tempat kamu. Bahkan saya pun terima kasih atas kehadiranmu. Iya, terima kasih. Iya, saya akan segera datang ke situ. Tapi kalau kamu membongok saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya, Kang Asep. Tentunya di channel kesayangan Anda, di Family Laslos. Alhamdulillah, Pemirsa, kita bisa jumpa bersama Pemirsa di manapun Anda berada. Mudah-mudahan perjumpaan kita dalam keadaan sehat. Amin, Pemirsa. Nah, Alhamdulillah juga saya sekarang sudah ada di lokasi, Pemirsa. Lokasi ini, ini adalah lokasi yang ditunjuk oleh warga, Pemirsa. Keroyo-royo saya datang ke tempat ini memang sudah menjadi kewajiban. Jadi warga minta tolong adanya tempat ini kendala yang dialami oleh warga. Menurut cerita ini ada sesuatu yang sangat ngegerisi. Apa itu, Kang? Itu ngegerisi berarti sangat menakutkan lah. Sangat miris, ngegerisi. Itu bahasa sininya, Pemirsa. Gegirisi itu sangat menakutkan. Jadi intinya di tempat ini, apabila memang ada sesuatu, itu sangat menakutkan. Baik, Pemirsa. Kiranya apa yang akan kita tertangkap, misteri apa yang akan terkuat di tempat ini. Mudah-mudahan kita bisa menyipak sama-sama apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan kita berhasil ya, Pemirsa. Dan mohon doanya, terutama pada Pemirsa, dimanapun Anda berada. Dan keduanya, pada warga yang memang meminta adanya tim kami datang ke tempat ini. Mohon doanya juga, agar penelusuran bisa berjalan lancar. Dan cuaca mendukung, bisa berhasil. Dan kita bisa merasakan keberhasilan daripada apa yang menjadi satu keluhan warga tersebut. Baik, Pemirsa. Kita tidak lama-lama. Yuk kita bersama-sama. Ayai Hajah kewajiban kita di depan sana. Ada apa kiranya? Dan amali saja dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita berbekal suatu keimanan dan berbekal suatu keyakinan bahwa di tempat ini memang ada sesuatu. Namun, ini masih ngambang, Pemirsa. Mudah-mudahan ya, Pemirsa. Kita berhasil dan kita bisa memberikan suatu suguhan yang Anda bisa menerima. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita titik, Pemirsa, di sekitar saya ini sangat amburadul sekali tempatnya. Balak, ya. Ini sangat rimbun lah, tempatnya sangat rimbun. Pohon pisang pun tidak terawat. Sehingga ada yang tumbang. Iya, ada yang tumbang. Bahkan masih kecil, masih muda, muda tumbang, Pemirsa. Kita lancak sedikit nih. Boleh dikatakan, ini adalah sebagian sana adalah gunung, Pemirsa. Ya, dataran tinggi lah. Dataran tinggi ke sana, dataran tinggi. Dengan, Astai Allah. Iya. Gak boleh mengganggu. Saya hanya melakukan satu penulisan di tempat ini. Kalau memang kamu mau hadir di tempat ini, jangan di tempat semacam itu. Saya takut kamu menjepak saya. Manipulasi sosok-sosok semacam itu, Pemirsa, itu sangat-sangat sering terjadi hal. Kenapa? Tidak. Dia mengatakan, kenapa tidak berani ke sana. Dia seolah-olah menantang. Tapi saya tidak mau melayani sosok-sosok semacam itu, Pemirsa. Ini suatu jebakan. Jangan-jangan ke sana itu jurang. Saya tidak tahu sih, siangnya, Pemirsa. Iya, yang jelas kan, gitu kan, Mas. Iya. Ya, iya. Jelaslah, manusia tidak harus percaya terhadap sosok-sosok atau terhadap setan-setan yang selalu mengiming-imingi sesuatu terhadap manusia. Baik, Pemirsa. Itu kadang-kadang iming-iming. Kalau memang mau dengan saya, apa yang kamu minta, itu ini dan lain sebagainya, dia akan memberikannya. Sudah saya ucapkan seringkali, tidak bosan-bosannya, saya memperingatkan kepada Pemirsa. Jangan suka dirayu tipu daya muslihat sosok-sosok semacam apa yang pernah saya jumpai, Pemirsa. Ujung-ujungnya, kitalah yang menjadi korban. Betul, tuh. Minta mobil dikasih mobil. Minta motor yang kotak dikasih. Minta motor kotak, minta duit. Satu koper dikasih. Tapi ujung-ujungnya, kagak bakalan jandanya punya duit akhirnya. Yakin, Pemirsa? Itu seyakin-yakinnya saya. Walaupun saya belum pernah mengalami kaya, kemiskinan yang saya sandang, tapi belum pernah saya melakukan kerjasama dengan adanya syaitan. Ayo, baik, Pemirsa. Kita sama-sama aja. Ayo. Allah, jangan terlalu banyak ini. Astagfirullah. 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 Ini, 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 mas. Ini, ini. Kesini, ini. Allah. Astagfirullah. Ini ada suara tadi. Astagfirullah. Ada suara, ini, Pemirsa, disini. Suaranya sangat aneh sekali. Seperti tukang jamu. Tukang jamu? Iya. Jeringo, pahit, rasane. Ini apa sih? Jeringo, pahit, rasane. Allah. Sangat aneh sekali. Ini, saya harus memecahkan apa? Gimana? Ah, udah. Ini membuyarkan konsentrasi saya, ini. Membuyarkan konsentrasi saya. Percuma. Percuma. Kenapa saya harus mikirin kayak gitu? Allah. Astagfirullah. Mas, mas, mas. Ini, ini. Di balik sini, ini. Ayo, jangan lari, jangan lari. Jangan lari. Allah. Tetap saya akan hadapi. Ayo. Jangan nyobot. Jangan sembunyi. Astagfirullah. Allah. Allah. Ayo, kemana ya? Kemana? Allah. Ah. Astagfirullah. Ah. Kemana, Kang? Di sekitar sini ada sesuatu ini. Sekitar sini? Iya. Assalamualaikum. Al-Ghoib yang ada di tempat ini. Saya izin. Sekaligus saya ingin tahu. Sokapa yang menghuni di tempat ini. Allah. Astagfirullah. Allah. Hadir. Mas, berarti wang itu di atas, Kang? Allah. Takut nggak? Astagfirullah. Allah. Ini apa? Kalau kamu mau melakukan sesuatu, bahasa sininya apa ya, Mas? Kalau dilempar. Tapi jangan. Oh, dilempar kan? Jangan. Jangan. Hanya saja kalau dia jahat terhadap saya. Pemirsa, ini sosok sudah ada di depan saya. Tapi saya nggak mengancam sih masalahnya. Kalau saja berbuat sesuatu terhadap saya, apa boleh buat manusia itu? Ya, bila dirilah. Yang jelas, sebenarnya gitu ya, Mas? Iya, Kang. Iya. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Dan sekaligus saya mohon izin, minta izin saya melakukan penelusuran ini. Dan tadi saya sudah saya ucapkan, siapa yang memang berkuasa di tempat ini, ternyata kamu ya. Yang keluarkan kamu. Allah. Astagfirullah. Enggak, jangan. Enggak. Enggak boleh. Enggak. Tetap saya nggak boleh. Saya tidak mengizinkan kamu mau pinjem seseorang. Enggak. Pinjem seseorang? Iya. Maksudnya, Mas Kameramen mau dipinjem raganya buat masukin, dia masuk ke raga kamu. Enggak, enggak. Caranya nggak kayak gitu, saya enggak. Saya enggak. Tetap saya tolak. Tolak saya. Enggak. Walaupun sebentar, tetap enggak. Saya tidak punya alasan lain. Tetap saya enggak memperbolehkan mau pinjem raga Mas Kameramen. Enggak boleh. Tetap saya bersih keras. Bersih kukuh tetap. Saya tidak mengizinkan. Kenapa harus merasuki. ngomong saja. Kamu ya. Oh, kayak gitu. Intinya, saya tahu. Jadi kamu mau minta sesuatu, tapi lewat Mas Kameramen. Saya lebih tahu. Lebih tahu. Saripati yang diharapkan dan pewangian itu adalah makananmu. Tahu saya. tapi jangan mempergunakan manusia untuk dijadikan media buat kamu. Sangat kasihan sekali. Kamu yang enak. kancik-kancik-kancik. Di bawah penderitaan orang ya, kamu ya. Pergi enggak? Pergi enggak? Pergi dia. Pemirsa, sosok telah hadir di depan saya. Namun dia meminta sesuatu, yaitu ingin sekali pinjam raga Mas Kameramen, tetap saya bersih kukuh, bersih keras. Mas, saya tidak mengizinkan. Saya tidak. Selama ini saya tidak melakukan hal itu. Tidak mengizinkan juga. Karena Pak, saya takut terjadi sesuatu. Ya, kalau memang mau keluar Mas. Kalau tidak. Waduh, membayar dong Kang. Ya, sangat bahaya sekali lah. Sangat bahaya sekali ya, pemirsa. Karena ya, karena itu saya tidak mengizinkan Mas kamu dijadikan media. Karena saya pernah ya, pernah sekali sangat akhirnya Pak, kan sakit badan. Pada waktu itu, terus sakit badan. Iya. Terus saya harus suruh mijetin ke orang pintar. Dalam arti ke Pak Raji. Harus mijit. Tuh, pemirsa. Belum saya harus memberikan suplemen agar stamina kembali pulih. Kan macem-macem. Nah, itulah pemirsa. Jangan sampai, pemirsa. Jangan sampai mau dijadikan suatu alat sudah saya seringkali memperingatkan. Jangan sampai mau dijadikan alat oleh sosok. Sosok. Semacam sosok yang pernah sering, bukan pernah sering saya hadapi. Awal saya pun cerita, ujung-ujungnya kita lah. Bahasa Jawanya, kita orang yang kapitunan. Kalau Anda paham, jadi yang merasakan atas dampaknya itu kita sendiri pemirsa kapitunan kayak gitu intinya. Itulah. Oh, gitu ya kan? Iya. Iya. Astagfirullah. Ada yang terpertir? Sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Astagfirullah. Astagfirullah. Tuh, tuh, tuh. Sini, arahnya. Sini, nih. Astagfirullah. Hati-hati, mas. Hati-hati, mas. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu sudah. Kuwal kabil, kuwal kabil. Kuwal kabil, kuwal kabil. Itu. Astagfirullah. Pemirsa, sosok yang terbang langsung dia ada di sini. Astagfirullah. Enggak, enggak mau, enggak mau. Enggak mau. Astagfirullah. Allah. Allah. Pemirsa, sosok sudah ada di depan saya. Seolah-olah dia, istilahnya gini, meng-gapai-gapai. Dia mengundang saya untuk hadir di depan sana. Tapi, iya, ini ya. Perlu dengan kehati-hatian, ini, pemirsa. Karena biasanya, sosok-sosok semacam itu, itu sangat mudah sekali. Iya. Menipu orang itu, menipu manusia itu sangat mudah sekali. Keretanya manis sekali. Eh, enggak tahunya ke sana malah saya dibokong. Astagfirullah. Baik. Kalau memang kamu mengundang saya, saya akan ke tempat kamu. Bahkan, saya menerima kasih atas kehadiranmu. Iya, terima kasih. Iya, saya akan segera datang ke situ. Tapi, kalau kamu membokong saya, tetap ini, pohon-pohon, tetap saya tumbangkan. nanti saya buat kamu enggak bisa pergi kemana-mana, loh. Astagfirullah. Ya, baik, pemirsa. Aditi ya, mas? Allah. Mas, coba aditi ya, kan? Ya, mudah-mudahan. Astagfirullah. Allah. Astagfirullah. Kenapa, ya? Astagfirullah. Kenapa kamu? Kenapa? Astagfirullah. Jangan lewat situ, mas. Jangan lewat situ, mas. Iya, kan? Astagfirullah. Allah. Assalamualaikum. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Iya. Saya hanya melakukan satu penusuran di tempat ini. Ini karena ada satu ya, katakanlah warga yang tidak enak, yang jelas itu terhadap kamu lah yang jelas. Iya. Apa? Cekuiwi. Ya, memang kamu sih. Masalahnya yang ada di tempat ini kan cuma kamu. Jadi, kamu selalu mengganggu warga di tempat ini. Warga sangat tidak berharap bahwa kamu harus pergi dari tempat ini. Ini saya mewakili daripada keluhan warga. Gimana? Ya, yang jelaskan saya hanya kasih tahu. itu juga tidak bagus. Buat kamu juga tidak bagus. Sering diketahui manusia kan apes. Apes kamu kan. Hah? Apes jelas kamu. Keapesannya kamu 40 hari. Astagfirullahaladzim. Allah ilaih. Tuh, gerak-gerak terus Kang, memang dia tidak bisa dirimu ya, Kang. Sudah, saya bikin sesuatu agar dia memang dia nurut, pemirsa. Dia selalu gerak. Memang dia ingin istilahnya merontak-rontak, ingin melepaskan diri dari jeratan saya. Memang sengaja karena dia punya niat jahat. Dia gini, 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 gini. Karena dia inginnya memperdaya orang-orang yang lewat di sini, pemirsa. Astagfirullahaladzim. Baik, saya cuma pesan satu buat kamu. Kamu pergi apa kamu di sini? Ini satu pilihan. Kamu di sini silahkan. Tapi akan kamu merasakan selamanya badan kamu tidak nyaman. Gimana? Mending pergi. Mending pergi. Astagfirullahaladzim. Semakin lama, semakin lama wajahnya semakin dikeluarkan. Wajahnya rata. Pemirsa, sosok yang ada di depan saya ini rata ini. Hidung pun kayak gini. Manjung tapi ke dalam. Astagfirullahaladzim. Kalau gak mau pergi, saya mau berbaca sesuatu terhadap kamu. Kamu percaya atau tidak percaya, terserah. Allah. Astagfirullahaladzim. Hanya yang diatas lah. Mudah-mudah memberi kekuatan buat hambanya. Saya yang jelas mengusir kezoliman. Mengusir ketidaknyamanan terhadap seseorang. Kalau kamu tidak pergi dari sini, apa yang saya perbuat lewat perpanggilan ini pohon, saya perbuat takut atau tidaknya terserah. Allah. Lihat ini. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pergi kan? Pergi kan tadi, malah sebelum kan. Semakin lu udah pergi kan? Iya, betul sekali. Pemirsa. Pas tadi mau, Alhamdulillah. Dia hilang duluan kan? Iya, betul sekali. Pemirsa, dia ketakutan. Saya melakukan satu jurus ya memang katakanlah itu adalah pamungkas untuk menakuti sosok. Karena saya berbuat sesuatu hanya menakuti-nakuti sosok atau menakuti-nakuti katakanlah setan bukan manusia. Itu digunakan khusus buat sosok-sosok semacam yang saya hadapi tadi, Pemirsa. Tapi tadi kenapa dia nggak mau pergi ya, Kang? Ya, dia bandel sekali. Dia setelah melihat gertak saya sebelumnya saya melakukan sesuatu dia pergi duluan, Pemirsa. Iya, kan? Sebelum pangsa mau kasih tadi udah pergi duluan itu aneh loh, Kang. Terbukti, kan? Tidak mau pergi, tapi Kang, saya mau kasih tadi udah berbawa umur. Ya, itulah. Ya, mudah-mudahan adanya saya keroyo-royo ke tempat ini saya dimintai dalam arti tolong, dimintai tolong sama warga sini, Pemirsa. Terbukti sudah ya bahwa di tempat ini itu adalah sosok rata, rambut panjang, dengan jubah yang comang samping tidak karuan, dia mau pergi dari sini mudah-mudahan kepergian dia setelah ketahuan sama saya kepergian dia untuk selama-lamanya. Jadi, dia pergi tidak, ya, saya harapkan tidak akan kembali lagi. Iya, itu harapan saya agar warga yang mengadu terhadap saya saya tidak digonjingkan dalam arti tidak dikatakan miring. Pemirsa tahu dikatakan miring? Wah, katanya sudah pergi ternyata masih ada itu ya kata-kata miring. Kadang-kadang kan manusia tidak selaras hati dan ini tidak selaras kadang-kadang. Jadi, hatinya sih enggak ininya ngomongnya iya kadang-kadang kayak gitu. Tapi mudah-mudahan ya, pemirsa mudah-mudahan dengan terkuak adanya misteri di tempat ini itu adalah sosok berambut panjang muka rata terkuak sudah dan saya menemukan dan saya usir bahkan dia ketakutan saya melakukan sesuatu sebelum saya melakukan sesuatu dia pun sudah kabur duluan setelah itu harapan saya tidak akan kembali lagi pemirsa. dan baik pemirsa Alhamdulillah dan terima kasih sekali atas dukungannya semua pemirsa setia terhadap saya dan khusus terhadap warga yang berkejibah dalam arti yang memberi mandat penuh terhadap saya saya ucapkan terima kasih atas dorongan doanya dan untuk memperkuat daripada penusuran malam hari ini tapi Alhamdulillah juga kami bisa berhasil guna dan mudah-mudahan bisa diambil hikmah ambillah yang bagus dan buanglah yang jelek itu hanya suatu katakanlah perlambang bahwa manusia ada lebih baik mengambil sisi bagusnya daripada si jeleknya buang segala sesuatu kejelekan dan ambil walaupun setuil itu kebagusan tetap itu yang diambil baik pemirsa apabila ada salah kata saya terima kasih sekali saya mohon berdiri karena waktu membuat batas di kita saya bersama mas kameramen mohon maaf apabila ada salah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan mas saya mau berduluan begitu ya terima kasih terima kasih selamat menikmati